Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya Kalau dalam rumah tangga Seorang suami curhat sama istri Baik tentang pekerjaan Tentang rekan kerja Begitu pumpulnya dengan istri Curhat terhadap suami Nah apakah hal yang demikian itu disebut dengan gibah Nah kalau misalkan itu Bagaimana cara meminimalisir Atau mungkin menghindar dari gibah Terutama dalam rumah tangga Demikian terima kasih ibu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Curhat Jadi curhat itu begini Curhat itu akan menjadi gunjingan Jika curhatnya yang pertama Tidak kepada orang yang bakal bisa nyelesaikan Permasalahan Yang kedua Sudah disampaikan kepada orang Belum dijawab sudah nyampaikan ke yang lainnya Ini jadi gunjing Contoh Kalau seorang suami curhat kepada istri Dilihat apakah istrinya punya kapasitas Punya keahlian menyelesaikan masalah atau tidak Kalau istrinya tidak Menggunjing Ngapain cerita sama istri Sama Ibu curhat Memang ada orang mukanya Muka curhat Sampai di kantor itu Ada orang yang sampe Ngomong apa lagi cerita Pagi-pagi sudah gunjing suaminya Pagi-pagi sudah bang Tolak pinggang Kopinya mana Ini ada perempuan Ngomong gitu tuh Setiap di kantor Ini dia yang suaminya Enaknya punya suami Kayak kamu tuh Masya Allah Suami saya pagi-pagi sudah banguni Kopi mana ini Suaminya digunjing terus Setiap hari Ada model perempuan Kayak begitu Mukanya mukanya curhat Jadi curhat itu boleh Untuk menyelesaikan masalah Kalau memang orang itu Diduga bisa menyelesaikan masalah Tapi kalau tidak Enggak Maka menggunjing Ada lagi yang gak boleh Diceritakan banyak Misalnya Ini orang harus waspada Biarpun orang yang sangat dekat dengan kita Contoh Kalau ada seorang mengadu Seorang awam Mengadu tentang dosa masa lalu Ada seorang laki-laki Pernah berjudi Atau mungkin seorang perempuan Pernah berzina Keprucut Keceplosan Lalu ngadu kepada saya Minta solusi Saya ingin tobat dari zina Saya akan kasih jalan Haram bagi saya Cerita kepada istri saya Dalam keadaan apapun Haram dalam keadaan apapun Itu rahasia antara saya dengan dia Karena dia sudah terlanjur Percaya dengan saya Saya haram cerita kepada siapapun Dan kalau saya cerita Menggunjing dan dosa gede Harus tahu seperti ini Baik itu curhat Cuma ada bukan curhat Ada namanya hanya asal Bukan masalah Masalah menggunjing orang Kalau bicara tentang Kecepukan kantor Kerepot kantor Itu Itu karena pengen Ngalem aja juga Sama istri Ngomong Waduh di kantor Oh perusahaan Waduh Ini hari ini Masa makan siang telat Ini Ya bang Sabar aja lah Gitu aja Tapi kalau saya ngomongin orang Ibu stop Solusinya gimana Untuk mengantisipasi tadi Kalau memang anda bisa menilai Anda bukan ahlinya Anda langsung katakan Mohon maaf Saya bukan ahlinya Kalau saya bukan ahlinya Berarti menggunjing Itu pun berlaku kepada sahabat Cuma biasanya orang Kalau sudah curhati langsung Gede kepalanya Wah dia tanya kepada saya nih Curhat sama saya nih Sudah kayak ustadah langsung nih Terus Oh iya Sudah mulai Gaya aksennya sudah model-model ya Kalau dicurhati Biasa begitu Kalau anda dicurhati oleh sahabat Atau saudara Jika anda memang bukan ahlinya Jangan anda jawab Anda stop Dan arahkan Kita bertanya kepada ahlinya Percunya Percuma anda ngomong ke saya pun Saya tidak bisa menyelesaikan Cuma setan tidak mau Kalau begitu Biasanya menikmati cerita Terus Akhirnya juga tidak bisa menyelesaikan masalah Tapi Appnya sudah dibongkar Na'udzubillah Maka ingat Jaga mulut anda Jangan mudah curhat kepada siapapun Kalau anda ingin curhat tentang masalah keluarga Dan sebagainya Harus anda pilih Orang yang bijak Punya ilmu Punya wawasan Bisa menutup aib Lalu anda ceritakan kepada dia Jangan mulut Yang mulut Em Tidak tahu mulut ember itu Kayak apa Saya tidak faham Semua orang ceritai Ini cerita Ini cerita Katanya apa Saya yang ngomong kepada kamu saja Benar nih Eh disini juga Saya yang ngomong kepada kamu saja Memang mulut Gampang tumpah ke sana kemari Ember itu Bukan panci yang ditutup gitu loh Maksudnya Ember Goyang Bila dulu Ngomong sini Ngomong sana Mungkin gitu maksudnya ya Hati-hati ya Takutlah menggunjing Menggunjing dosa besar Menghabiskan pahala Dan semoga Allah menjauhkan kita Dari gunjingan Dari menggunjing dan digunjing Mari kita tutup Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton